Insya Allah rumah kalian itu akan terbebas dari virus Rumah kalian akan terbebas dari gondowewe Rumah kalian akan menjadi lebih sehat, menjadi lebih humi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ashar Hafidah di channel Zaydan Teman-teman sekalian di rumah Kita tahu sendiri ya pandemi covid-19 ini sudah berlangsung 1 tahun lebih Sudah ulang tahun Nah bagaimana cara mensiasatinya supaya kalian tinggal di rumah itu Rumah kalian itu bebas dari covid-19 atau virus-virus yang lainnya Disini kita tidak akan berbicara tentang penyakit covid itu sendiri Kita berbicara lebih daripada konsep desain arsitekturnya Teman-teman sekalian pada umumnya orang Indonesia itu kalau ngebangun Itu selalu mentok-mentok Mentok ke belakang, mentok ke kiri, mentok ke kanan, mentok ke depan Terlebih lagi kita yang berada di daerah pusat kota Karena kita selalu berhitung square meter atau kebutuhan ruang Padahal secara umum ruang-ruang yang selama ini kita pergunakan itu Tidak semuanya terpakai bahkan banyak yang menjadi ruang mati Nah ruang mati ini itu adalah sesuatu yang berbahaya Karena akan timbul menjadi sumber penyakit baru Menjadi sumber virus baru Terus menjadi tempat berhuninya Makhluk-makhluk selain manusia Ya bisa dibilang Wowo gendol Kalian tidak mau kan? Kalian punya rumah Terus suasana rumah kalian itu menjadi tidak nyaman Nah konsep apa yang kami tawarkan? Nah dari tim tukangku ini kita akan mencoba membedah Sebuah konsep yang tidak biasa dibahas oleh dunia rancang bangun Ada tiga komponen yang harus kita utamakan dalam sebuah merancang bangunan Yang pertama itu adalah komponen cahaya Wah cahaya ini bukan cahaya bohlam ya Tapi kita berbicara disini adalah cahaya matahari Sebisa mungkin semua ruangan yang ada di rumah itu Mendapatkan cahaya direct langsung dari cahaya matahari Karena cahaya matahari itu mempunyai sumber energi Yang sangat berbeda dari sebuah bohlam biasa Yang kedua adalah pertukaran udara Pertukaran udara ini penting banget Kita nih kalau berada di satu ruang Ruangnya ketutup kita bernafas Pasti pengap Anggap di mobil deh Kalian lagi bawa mobil Semua jendela ditutup Tidak ada udara AC tidak jalan Kalian merasa pengap tidak? Merasa sesek tidak? Merasa Kayak serangan jantung gitu guys Nah itu adalah namanya Ruang Penghauan ruang Jadi penghauan ruang itu udara yang masuk Plus udara yang distribusikan keluar Itu harus berbeda jalurnya Yang ketiga adalah kelembaban Kelembaban itu kayak gimana sih? Kalian nih kalau ada di kamar mandi Kamar mandi itu gak ada udara Gak ada ventilasi Kalian mandi Pasti ada bekas-bekas air Nah bekas air itu ketika gak ada sirkulasi udara Gak ada penghawaan Gak ada cahaya matahari Maka dia akan menjadi kelembaban tingkat tinggi Dan akan menyebabkan ruangan itu Menjadi sumber penyakit Nah sekarang kita akan bahas Ada contoh kecil nih teman-teman di Di Tokyo Tokyo ada channelnya siapa ya? Ini ya channelnya dari Kristen Dirisken Wah subscribernya 1,49 juta subscriber Nah dia lagi review satu rumah Di Tokyo ini rumahnya itu ada Tiga lantai ya teman-teman Nah tiga lantai ini dia rumahnya Sangat kecil Karena ternyata di Tokyo itu Kalau kita bangun padat-padat Mentok kiri, mentok kanan, mentok belakang Itu pajak yang dikenakan oleh pemerintah itu mahal banget Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tiga bagian untuk rumah kalian yang pertama itu kan ada bagian depan, bagian tengah, bagian belakang nah bagian depan ini adalah area untuk publik mobil, motor, kendaraan segala macam traffic tinggi ada di depan yang kedua adalah area hunian area hunian itu ada di belakang dan yang ketiga adalah area untuk khusus area pertukaran udara pertukaran udara ini gak usah besar cukup setengah meter atau minimal 80 cm untuk maintenance supaya ada penghauan udara nah bagaimana mensiasatinya untuk mendapatkan biaya yang murah gampang banget teman-teman, kalau kalian udah beli rumah yang udah jadi, developer pada umumnya itu udah membuat di belakang itu tanah kosong, nah tanah kosong ini kalian jangan mentok-mentokin ya, untuk ngesiasatin biayanya itu untuk partisi dinding ada beberapa tips yang kita bisa kasih yang pertama itu dindingnya itu dari rangka bajaringan terus penutupnya itu dari rangka partisi dari list pelang GRC yang tingginya itu 20-30 cm kalian bisa susun motif kayu, ini akan ada kita kasih contoh ya di project yang udah kami pasang itu murah banget untuk biaya per meter itu hollow sendiri itu kan Rp75.000 nih GRC list pelang itu satu panjangnya 3 meter lebarnya 20 cm untuk satu meter itu cover sampai 3 lembar satu lembarnya itu Rp25.000 jadi kurang lebih biaya untuk meter itu untuk material ya Rp75.000 tambah Rp75.000 ya kurang lebih Rp150.000 itu kan murah banget dan kalian gak harus membuat fondasi baru itu alternatif yang pertama alternatif kedua itu kalian bisa menggunakan dengan partisi dari bahan kaca kaca refurbis jadi kalian bisa nyari di Madura tuh ya Madura jendela-jendela yang udah gak kepake kalian recycle lagi caranya gampang banget dan si daun jendelanya kalian ambil kalian kumpul-kumpulin satu sisi aja gak usah dua sisi satu sisi bagusnya kalian pake menggunakan besi atau pake dengan baja ringan yang di double akan keliatan lebih elegan terus yang keselanjutnya adalah partisi yang lain itu kita menggunakan dari bahan gipsum tapi kalian lapisi sama poster banyak kan sekarang poster-poster yang udah ada sticker-sticker yang tekstur tekstur batu tekstur kayu kalian bisa tempel-tempel nah itu adalah cara-cara untuk kalian mendapatkan penghematan jadi teman-teman pastikan bahwa tiga hal yang utama ini kalian akan kalian implementasi di rumah kalian ini di rumah Tokyo ini bisa keliatan banget ya rumahnya kecil banget memang disusun dia hanya untuk pergerakan satu orang kemudian untuk menciasai di rumahnya yang kecil itu dia gak pake banyak material yang sifatnya masif atau udah beli jadi di toko mereka bikin materialnya satu-satu kecil-kecil kemudian expose jadi kalau kalian rumah kalian kecil buatlah material-material itu barang-barang kalian menjadi hal-hal yang terexpose warnanya pun jangan warna yang kontras ya kalian pakai warna-warna natural nah teman-teman dengan adanya tiga kriteria yang kalian udah pake untuk implementasi rumah kalian insyaallah rumah kalian itu akan terbebas dari virus rumah kalian akan terbebas dari gondowewe rumah kalian akan menjadi lebih sehat menjadi lebih humi karena kalian akan merasa interaksi kalian dengan alam itu lebih baik rumah kalian akan menjadi lebih hemat energi gak harus listrik akan dinyalain cuman pada saat jam 6 sore AC juga sama kalian gak membutuhkan AC karena sirkulasi udaranya sudah cukup baik itulah kenapa ketika ada pencahayaan penghawaan kelembaban yang bagus virus itu akan mati dengan sendirinya karena memang proses alam ini yang membunuhnya oke teman-teman demikian bicara-bicara kita hari ini jangan lupa like subscribe dan komen channel kami biar bisa membantu untuk keberlangsungan hidup channel saya dan see you selamat menikmati